Bentrok antar pekerja terjadi di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari. Akibat insiden tersebut, dua pekerja dilaporkan meninggal dunia. Selain korban jiwa, sejumlah pekerja juga mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Berikut sejumlah fakta bentrokan maut antar pekerja di PT GNI. Yang pertama, kronologi kejadian. Bentrokan ini melibatkan tenaga kerja asing Cina dengan pekerja lokal. Bentrok bermula ketika pekerja lokal menggelar aksi mogok kerja. Mereka masuk ke pabrik dan mengajak buruh lainnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun saat di dalam pabrik, TKA Cina yang tidak ingin mengikuti aksi mogok kerja malah menyerang sejumlah pekerja lokal. Aksi dari TKA Cina itu mendapat perlawanan hingga terjadi bentrokan. Para buruh yang terlibat bentrok menggunakan besi hingga peralatan yang berada di pabrik. Tak berhenti di situ, mereka juga melakukan pengrusakan dan pembakaran fasilitas kantor serta armada perusahaan. Yang kedua, suasana mencekam. Video bentrokan maut di PT GNI ini pun viral di media sosial. Seorang karyawan yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan kondisi di dalam pabrik saat terjadi bentrok sangat mencekam. Ia menyebut akibat insiden itu sejumlah pekerja lokal mengalami luka-luka. Tak hanya itu, sejumlah pekerja perempuan lokal juga mendapat kekerasan dari tenaga kerja asing Cina. Ketiga, dua orang dilaporkan tewas. Bentrokan antar pekerja itu mengakibatkan dua orang tewas. Sementara sejumlah tenaga kerja asing dan pekerja lokal juga mengalami luka-luka. Keempat, sering terjadi kecelakaan kerja. Dari informasi yang berhasil dihimpun, aksi mogok kerja karyawan PT GNI ini dipicu seringnya terjadi kecelakaan kerja di perusahaan nikel tersebut. Untuk itu, pekerja menuntut agar dilakukan perbaikan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau Ketiga. Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan penghasilan atau gaji mulai Januari 2023. Kelima, seleb TikTok tewas. Diketahui, aksi mogok kerja ini juga dilatar belakangi tewasnya pekerja dalam kebakaran yang terjadi di PT GNI pada Kamis 22 Desember 2022 lalu. Korban tewas dalam insiden khas itu, yakni Nirwana Sele, yang juga merupakan seleb TikTok. Selain Nirwana Sele, rekan kerjanya bernama Imade Devri Hari Jonathan juga tewas dalam kebakaran tersebut. Peristiwa itu terjadi bermula ketika tungkus smelter 2 PT GNI meledak. Ketika kejadian, Nirwana tengah masuk shift dini hari dan mengoperasikan hoist crane. Api kemudian merambat hingga ke hoist crane yang dioperasikan oleh Nirwana. Nirwana tewas karena terjebak di dalam hoist crane dan tak bisa keluar. Terima kasih telah menonton!